Warga bersama sejumlah pengguna jalan langsung mengevakuasi Tukirah, seorang pemotor warga desa lembah kecamatan Babatan Ponorogo yang terkapar hingga tak sadarkan diri di tepi jalan penghubung Ponorogo dengan Magetan. Tepatnya di desa Sukosari, kecamatan Babatan Ponorogo, Rabu Sore. Menurut warga, awalnya korban mengendarai sepeda motor melaju kencang dari arah Magetan ke arah Ponorogo. Kebetulan kondisi hujan ada genangan air di badan jalan. Di lokasi kejadian, korban berusaha menghindari jalan berlubang dan genangan air ke ruas kanan. Set bersamaan melaju mobil pikap dari arah perlawanan yang dikemudikan Mariono, warga terenggalek yang hendak mengirim barang. Karena jarak terlalu dekat, motor korban yang oleng langsung menabrak sisi kiri pikap. Korban terpelanting dan membentur aspal hingga tak sadarkan diri dengan luka di kepala bagian belakang. Menurut warga, kasus kecelakaan akibat jalan rusak, dan berlubang memang kerap terjadi di tempat ini, terutama saat hujan turun. Kasus kecelakaan ini telah ditangani polisi dari Polres Ponorogo. Sementara korban menjalani perawatan di rumah sakit terdekat.